Intro Sebelumnya, kita sudah melihat proses pembuatan media jamur merang mulai dari pengomposan sampai memasukkan ke dalam kumbung jamur. Dan selanjutnya, kita harus melakukan pasteurisasi atau penguapan pada kumbung jamur. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu antara lain, kita harus menutup semua ventilasi kumbung, mulai dari pintu kumbung, dengan cara memplasternya seperti ini, dan juga pada jendela atau ventilasi yang lain. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa api selalu menyala, agar panas yang didapatkan selalu konstan dan tidak menurun, sehingga suhu di dalam kumbung akan cepat naik seperti yang diharapkan. Kita bisa menggunakan bantuan alat berupa blower untuk meniupkan angin, sehingga api yang dihasilkan bisa selalu stabil. Angin dari sini nantinya akan kita salurkan menggunakan pipa besi ke arah api. Jika tidak menggunakan blower, maka api yang dihasilkan tidak bisa konstan atau kurang stabil dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Kita menggunakan dua buah drum untuk memanaskan air yang ada di dalamnya. Drum ini sudah kita modifikasi sehingga uap yang ada di dalam bisa keluar, dan kita salurkan menggunakan selang seperti ini dan juga pipa besi. Kita harus memodifikasinya sedemikian rupa agar uap bisa masuk ke dalam kumbung. Jadi, nantinya setelah air mendidih, uap akan mengalir melalui pipa-pipa ini dan masuk ke kumbung. Usahakan agar suhu di dalam kumbung bisa mencapai sekitar 70 derajat Celcius dan pertahankan sekitar kurang lebih 6 jam. Setelah itu, diamkan selama kurang lebih 24 jam, baru bibit camur siap untuk ditebar. Terima kasih telah menonton!